Shalom, selamat pagi Jemaat GKJ Condong Catur yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi berjumpa dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi hari ini, hari Jumat tanggal 20 Mei 2022. Apa kabarnya pagi hari ini Jemaat Tuhan? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan sehat dan juga penuh dengan sukacita. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya saya ajak Bapak Ibu Jemaat GKJ Condong Catur untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak kami yang ada dalam kerajaan sorga, pagi hari ini kami datang di tahta hadiratmu mengucap syukur atas seluruh kebaikan Tuhan yang terhingga dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan yang berlimpah-limpah atas kami. Bapak di surga saat ini kami umatmu mau merenungkan sebagian daripada kebenaran firmanmu. Oleh karena itu kami mengundang roh kudusmu hadir di tengah-tengah kami, mencelikan mata kami, hati kami seperti tanah yang subur yang siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang kami baca dan renungkan boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firmanmu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat GKJ Condon Catur yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan kali ini akan dibacakan oleh Jemaat Praremaja, yaitu Ardelia. Silakan Ardelia untuk membaca firmannya. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kitab Masmur 71 ayat 9 dan 18 yang demikian. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, judul dari renungan kita pagi hari ini adalah tentang keindahan di masa tua. Bapak, Ibu, Saudara, usia tua seringkali diidentikan dengan kemunduran jasmani, baik penglihatan, pendengaran, aktivitas gerak, bahkan kemunduran dalam berpikir dan mengingat. Tidak jarang, opa dan oma merasa jengkel dan frustasi dengan kemunduran-kemunduran yang dialami. Ditambah lagi, dengan kesehatan yang menurun, seiring dengan munculnya beberapa penyakit yang sebelumnya tidak pernah dialami. Sementara itu, tidak sedikit juga, mereka yang merawat opa dan oma, merasa jengkel karena sering uring-uringan sendiri tanpa tahu pasti penyebabnya. Jemaat contoh catur yang diberkati Tuhan, Daud dalam usia tuanya merasakan juga kemunduran jasmani, juga tentu orang-orang yang meninggalkan dia, bahkan merencanakan celakanya. Merasakan hal itu, Daud pun berdoa kepada Tuhan untuk tidak membuang dia di masa tuanya. Daud tetap memuji Tuhan, percaya, bersabar, berharap dan mengandalkan Tuhan dalam menjalani hari tuanya. Daud tidak menjauhi dari Tuhan. Bahkan dalam usia tuanya, Daud tetap bersemangat untuk memberitakan kuasa dan keperkasan Tuhan kepada angkatan yang lebih muda. Daud di masa tuanya tetap dapat merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga Daud pun mengatakan, Engkau menghidupkan aku kembali. Opa dan Oma mendeladani kehidupan Daud di masa tuanya, tentunya akan menolong Opa dan Oma dalam menjalani kehidupan di hari tua. Keterbatasan dan kelemahan tetaplah ada. Namun, itu tidak akan menghalangi Opa dan Oma untuk menikmati keindahan di masa tua. Haleluya, puji Tuhan. Jemaah Tuhan GKJ Condon Catur itulah keindahan di masa tua. Semoga teladan daripada Daud ataupun doa daripada Daud bisa kita ulangi dan kita doakan di hari-hari tua kita sehingga memberikan kekuatan yang baru kepada Opa dan Oma, Jemaah Condon Catur yang diberkati Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk kembali berdoa menutup renungan kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat renunganmu. Biarlah engkau terus mengajari kami memiliki hati seperti Daud. Walaupun di masa tuanya, dia tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Dan biarlah iman Daud itu ada juga pada Opa dan Oma pagi hari. Iman yang kuat, iman yang terus memberitakan kuasa dan keperkasaan Tuhan. Ya Tuhan Bapak kami dalam kerajaan surga, engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau yang terus memberikan sukacita dan berkat-berkatmu melimpa atas kami. Terutama jemaatmu yang pagi hari ini mendengarkan firmanmu. Kalau ada di antara jemaat GKJ Condon Catur yang sakit, sedang berbareng di tempat tidur atau di rumah sakit, atau di mana saja Tuhan oleh bilur-bilur dari Yesus engkau menyembuhkan jemaatmu ya Tuhan. Engkau menjama memberikan sukacita karena engkau adalah dokter di atas segala dokter. Juga Tuhan memberkati aktivitas jemaat Tuhan pagi hari ini. Biarlah engkau lancarkan seluruh kegiatannya sampai nanti malam boleh beristirahat kembali. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa kami ya Tuhan, biarlah doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik jemaat GKJ Condon Catur yang diberkati Tuhan. Demikian renungan di pagi hari ini, renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.